Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan kami Bagusah ya Purnum Semoga kami sehat, kawan-kawan Bapak ibu semuanya juga sehat dan Sukses selalu, amin Kita sekarang akan membahas terkait Berusaha harus maksimal Mendaya gunakan seluruh Apa yang kita punya, kenapa? Karena yang diwajibkan oleh Allah kepada Semua hambanya itu berusaha Perkara hasil Allah yang menakdirkan Allah yang menentukan Allah yang membagi-bagi Oh kau berhasil, oh kau setengah berhasil Oh kau kurang berhasil, oh kau gak berhasil Oh kau gagal, itu hanya kusuh Allah Itu tidak akan dihisap, tidak akan ditanya Oleh kusuh Allah kepada kita Tapi yang ditanya, maksimal belum sih? Udah serius belum sih? Dalam hal apa? Dalam hal kebaikan tentu Kalau seriusnya dalam hal keburukan Dalam berusaha Jangan lupa Barengi dengan doa Ikhtiar maksimal Terus minta sama kusuh Allah Ya Allah Kami punya mimpi ini Ya Allah jadi youtuber yang sukses Jadi seorang murid yang bisa menghafal Al-Quran Jadi seorang santri yang bisa menghafal hadis Bisa menghafal ini Jadi orang tua yang bisa menyekolahkan anaknya ke luar negeri Jadi anak yang bisa membahagiakan orang tua Semuanya minta Dengan ikhlas Dengan sepenuh hati pada kusuh Allah Barengi dengan Yang tadi itu Mendaya gunakan seluruh apa yang kau punya Dan perkara hasil serahkan sama kusuh Allah Kalau memang hasilnya baik Bersyukur pada Allah Jangan sombong Tanpa Allah yang menakbirkan Kita tidak mungkin bisa mendapatkan kebaikan Mendapatkan kesuksesan Kalau toh memang hasilnya buruk Yaitu semuanya berasal dari Allah Jangan menyerah Jangan menyerah Jangan menyerah Kusuh Tuhan pada kusuh Allah Dibalik kegagalan Dibalik kelemahan Dibalik kejelekan Dibalik kegagalan kita Semuanya adalah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan yang terbaik Ada udang dibalik rempeye Gitu Ada udang dibalik batu Artinya Ini pasti ada hikmahnya loh Loh apa loh sih Ini pasti ada hikmahnya loh Kalau kitanya sudah menyerah duluan Ya hikmah itu gak akan diberikan Terkadang Sesuatu yang Wow Mantap Amazing Yang gede Yang sukses-sukses itu Yang keren-keren Yang amazing itu Diberikan ketika hamba-hambanya itu Udah mau menyerah Karena gagal berkali-kali Kenapa sih kok kita jangan Pernah menyerah Karena kalau kita menyerah Panjenengan sampai semua ini menyerah Maka kita itu akan menyanyiakan waktu kita loh Waktu itu kan Terus berjalan ya Mengalir seperti air Berhembus seperti udara Kalau kita Gede ya Kalau kita Menyerah Maka kita Kok sedih Maka kita stop Detik itu juga Kita pasti akan mati Bukan mati secara raganya Tapi batinnya ini Jiwanya ini Pasti akan mati Ya Jangan menyanyiakan Kesempatan itu Jangan menyanyiakan Umur kita Terus saja berjuang Ingat ya Sejarah itu mencatat Orang-orang yang sukses Bukan seorang pecundang Ya bisa jadi Gagal berkali-kali di awal Hancur lebur Bangkit lagi Itu yang Sempat kami Sampaikan Untuk kami seperti itu Dari teman-teman Dari guru-guru kami Dulu di Pramuka Salam Sukses selalu Untuk guru-guru kami Dimanapun Panjenengan berada Mohon maaf Kalau kami banyak Salah di waktu itu Mohon doanya Agar kami bisa terus Mengembangkan diri Dan menyalurkan Menyebarkan ilmu-ilmu Dari panjenengan semua Ngomong kepada seluruh masyarakat Amin Sejarah itu mencatat Orang-orang yang berhasil Dan semakin keras Semakin berat Cobaannya Maka akan semakin indah Dipoles Diceritakan kembali Contoh misalkan Thomas Alva Edison Itu banyak Fakta yang membeberkan Itu yang kami Dapat 9.998 kali gagal Coba Ketika Dia kurang dua kali ini Sudah 10.000 Ketika dia sudah berhenti Maka tidak akan tercipta Lampu Ketika 9.998 Pas dia berhenti Waduh Jangan kan begitu ya 1.000 kali gagal Ya bisa jadi Kesetrumnya Atau bisa jadi Wajahnya itu Sudah gosong Atau mungkin Kena apa Kena apa Kena apa Kurang makan Kurang tidur Kurang minum Kurang istirahat Hanya demi menuntaskan Sebuah karya Eh ternyata sudah 6.000 7.000 8.000 9.000 Gagal Bisa jadi Kalau saya mungkin Waduh ya Allah Ampun deh Udah wes Aku gak berkarya lagi Gagal Tapi Thomas Alva Edison Bukan seperti itu Tipanya Dia mentalnya Mental juara Lah di percobaan berikutnya Berarti 9.999 Itu berhasil Kemudian J.K. Rowling Johanna Ketling Apa sih Kalau gak salah Pokoknya J.K. Itu penulis Bestseller Bestseller Harry Potter Dari Kisah yang pertama The Sword Christone Kemudian The Chamber of Secret Kemudian Prisoner of Azkaban Kemudian Apa itu Yang keempat itu Yang keempat itu Yang kelima itu Order Pony Yang keenam Yang ketujuh The Half Blood Bridge semacam-macam itu Itu dulu Sehat Zaman SMA Itu Bombasi sekali Masya Allah Beliau itu Berasal dari Orang yang miskin banget Tapi beliau Tidak menyerah Beliau gak Menyerah Akhirnya Fenomenal sekali Karyanya Tentu kita ingin Seperti itu Dan bahkan Seperang Muslim Itu karyanya Tidak hanya Bisa dinikmati Di dunia saja Tapi bisa menorehkan Karya Yang bisa kita nikmati Sebagai hasil Usaha jeripaya Amal jariah Loh pemirsa Yang Pahalanya Terus menerus Mengalir Hingga sampai Di alam kubur Hingga sampai Akhirat Di surga itu Kita bisa menikmati Masya Allah Dan satu hal Yang harus kita Fahami bersama Adalah Keberhasilan Kesuksesan Hasil yang indah Hasil yang cantik Hasil yang amazing Yang menarik Itu bukan segala-galanya Yang penting Kita berada Di rel syariat Ingat Para nabi itu Banyak juga yang Tanda petik ya Gagal untuk Merekrut Orang-orang Untuk berada Di jalan Berada di belakang mereka Tapi apakah mereka Kemudian hina Tidak Ada nabi itu Yang sedikit sekali Pengikutnya Apakah mereka Tidak menjadi mulia Tidak Para nabi Para rasul Itu tetap Mereka itu mulia Karena berpegang Pada syariat Allah yang mulia Syariat Allah yang agung Sehingga Apapun hasilnya itu Sudah kita legowo Ya Allah Kuserahkan kembali Hasil ini padamu Ya Allah Kami hanya bisa ini Tolong ampuni kami Jika kami salah Dan berikan kami Rasa syukur Yang tidak pernah habis Dan rasa sabar Yang terus Ada ya Allah Amin Dan perlu diingat Bahwa Menyerah itu adalah Bukan karakter seorang muslim Bukan karakter orang-orang Yang menjadi pejuang Di jalan Allah Tidak ada Kamus menyerah Ya Hancur leburnya itu Bangkit lagi Sudah sekali melangkah Pantang menyerah Sekali tampil Harus berhasil Jos gandos Terakhir akan kami tutup Bahwa Segalanya itu Sudah diatur kok Sudah digariskan oleh Busa Allah kok Busa Allah itu Tidak mungkin Memberikan beban Yang Kita itu Tidak sanggup Tidak mungkin La yukalifullahu Nafsan ilawus'aha Busa Allah itu Tidak mungkin Mentaklif memberikan Beban hukum Kecuali Si hamba ini Yang ditaklif hukum ini Mampu melaksanakan Mampu menjalankannya Begitu Sehingga Masya Allah Tetap semangat Untuk meraih mimpinya Untuk meraih impiannya Untuk membahagiakan Orang tua Untuk membahagiakan Anak-anak kita Dengan karya kita Karya yang hanya Yang tidak hanya Dinikmati di dunia Tapi bisa Karya yang dinikmati Di alam kubur nanti Menjerdaskan kehidupan umat Menjerdaskan kehidupan bangsa Dan memberikan ilmu-ilmu Yang bisa jadi Tidak seberapa Tapi insya Allah Ini bisa Bermanfaat Berguna untuk umat Yang ada di Akhir zaman ini Tidak ilmu syaretat Ilmu agama Dan tentu juga Ilmu kehidupan yang lain Keterampilan-keterampilan Semangat ya Para dulur-dulur Para subscriber Teman-temanku Jama'an Rahmanikumullah Dan mohon maaf Ini kami sampaikan Bukan dalam menangka Menggurui Tapi sama-sama Kita belajar Terima kasih Ngapun tenge Hadana Allahu Wa'alaikum Juma'in Wa'alaikum minkum Wa'alaikum salim Ala sayyidina Muhammadin Wa'alahamdulillah Rabbil Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh